Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Kita akan segera mulai. Kita akan segera mulai. Saya sudah masukkan di livestream. Kita akan saat ini akan mulai. Mungkin salah seorang yang akan berdoa lebih dahulu. Baiklah, mari kita berdoa. Inilah nama Pak Surgawi yang bertatah dalam surga, Tuhan kami sangat bersyukur. Terima kasih, Tuhan, atas kebaikanmu yang telah kau berikan kepada kami, hingga kami pada malam hari ini bisa melihatkan studi kami atau belajar kami kembali, Tuhan, bersama Pak David dan juga Pak Jenetan Pisnan dan teman-teman yang lain. Tuhan, hurapi kami satu persatu dengan hurapanmu yang baru, agar apapun yang kami dengar nanti, Tuhan, kami mengerti dan kami menyimak dengan baik. Dan juga hamba-hambamu yang kupakai, Tuhan, untuk menyampaikan materi pelajaran pada malam hari ini. Engkau berikan hamba-hambamu ini menghikmat lebih-lebih lagi, Tuhan, daripadanya, Tuhan. Kami juga sambut berkatmu yang luar biasa ini, Tuhan. Kami buka pelajaran pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan sama-sama. Amin. Shalom, saudara-saudara. Kita akan membahas suatu topik yang sebetulnya tidak begitu sulit, tetapi penting untuk dibahas. Pak, minta share screen, Pak. Oke, kita akan berbicara tentang keberhasilan pernikahan. Gimana suatu pernikahan dikatakan berhasil atau gagal? Nah, ada beberapa macam tes tentunya. Saat ini saya menganjurkan suatu tes yang sederhana, yaitu tes emosi. Keberhasilan pernikahan atau pernikahan dikatakan berhasil kalau pernikahan berhasil kalau ditandai dengan banyaknya emosi positif dan sedikitnya emosi negatif. Jadi kalau sudah melihat di dalam diagram itu, panah birunya tinggi sekali, banyak emosi positif, sebaliknya panah merahnya sedikit saja. Panah birunya atau emosi yang positif itu contohnya adalah kasih, suka cita, bahagia, tenang, percaya, game. Itu tanda-tanda emosi positif yang tentunya menyenangkan kalau orang mempunyai emosi seperti ini. Contoh-contoh lain apa? Emosi yang positif. Bisa sebutkan para siswa? Kasih, suka cita, bahagia, tenang, percaya, game. Apa lagi? Kalian merasa senang kalau apa? Kalau dapat sesuatu, hadiah. Saya bicara emosinya. Emosinya bagaimana? Benci itu yang negatif. Yang positif sekarang. Bahagia sudah. Mencintai bisa. Bersyukur itu bisa. Merasakan sayang. Itu yang positif. Sebaliknya yang negatif. Benci. Denam. Marah. Cemburu. Putus asa. Iri. Sensi. Sensitif. Tersinggung. Kecewa. Bingung. Itu emosi-emosi negatif. Yang saya gabarkan dengan panah merah itu. Jadi pernikahan yang berhasil itu positifnya banyak. Emosi negatifnya ada. Tapi cuma sedikit saja. Ini pernikahan yang bahagia dikatakan ya. Karena emosi positifnya banyak. Emosi negatifnya sedikit. Sebaliknya. Kita lihat ya. Pernikahan yang bahagia. Sebaliknya pernikahan yang gagal. Silahkan. Kita lihat dengan sedikit emosi positif dan banyaknya emosi negatif terbalik dari tadi pernikahan yang berhasil ya. Lihat emosi positifnya yang buru itu cuma sedikit saja. Sebaliknya dalam hubungan mereka itu banyak sekali. Dendam, marah, cemburu, putus asa, sensi, muda tersinggung, iri. Itu negatifnya, garis merahnya itu banyak yang kebawah itu. Sebaliknya yang positif itu cuma sedikit. Ini dikatakan pernikahannya ini gagal. Peningkahan yang gak enak. Peningkahan yang menyakitkan. Karena banyaknya emosi negatif dan sedikitnya emosi positif. Dalam hubungan suami-istri itu banyak saling membenci. Dendam, marah-marah, teriak-teriak. Sewat begitu ya. Cemburu, putus asa. Ini banyak terjadi. Itu tandanya ini pernikahan ini gak baik ini. Gagal ini. Ini tandanya. Kalau tadi suami-istri saling mengasihi. Sekarang ini istrinya marah-marah. Telepun, teriak-teriak dan sebagainya. Mukanya lihat, mukanya marah itu ya. Jadi sekarang apa yang harus dilakukan? Kita tanya gimana mempunyai pernikahan yang berhasil itu. Jadi yang pertama, gambar pertama, diagram pertama itu pernikahan yang gagal. Negatifnya banyak, positifnya cuma sedikit. Sebaliknya yang kanan itu positifnya banyak, negatifnya sedikit. Jadi gimana? Jadi tujuannya mengubah yang sebelah kiri itu menjadi sebelah kanan. Emosi negatifnya kurang-kurang kalau bisa sampai habis. Sebaliknya, emosi positifnya tambah, 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 naik, 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 sampai tinggi sekali. Ini artinya pernikahan ini berubah. Jadi pernikahan yang gagal menjadi pernikahan yang berhasil. Ini tentunya tujuan. Jadi setiap pernikahan, tujuan dari setiap keluarga, sedikit emosi negatifnya, banyak sekali emosi positifnya. Jadi kita lihat sekarang ya, kita sudah tahu tujuannya ya, dikurang-kurang-kurang-kurangnya emosi negatifnya, tambah, 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 tambah emosi positifnya. Ini tujuannya. Jadi itu cara apa yang harus kita lakukan. Kita lihat sekarang, bagaimana mengurangi emosi negatifnya. Silahkan. Jadi emosi negatifnya yang banyak itu harus dikurangi, dihabiskan. Menjadi tinggal sedikit aja. Ini langkah pertama. Nah, dalam Alkitab sudah diajarkan. Alkitab memperingatkan dan mengajarkan bagaimana membuat pernikahan itu berhasil. Untuk itu, Allah menyediakan larangan-larangan dan ancaman-ancaman. Kita melihat beberapa ayat. Peringatan Allah bagi suami istri. Bagaimana caranya mengurangi emosi yang negatif. Supaya yang merah tadi, tambah lama, tambah sedikit ya. Kita lihat. Nah, kita tahu Allah menciptakan keluarga sendiri waktu di Taman Eden. Waktu dia mempertemukan Adam dan Hamad, dikatakan keduanya menjadi satu. Menjadi satu daging. Dan itu sesuai dengan bahasa Indonesia ya. Persetubuhan. Suami istri menjadi satu daging. Satu plus satu sama dengan satu. Dan satu plus satu sama dengan dua. Kita melihat, Allah memberikan aturannya untuk keberhasilan keluarga. Nanti kita lihat beberapa aturannya ya. Supaya keluarga itu berhasil. Dan Allah memberikan rohnya agar kita dapat melaksanakan aturannya. Bukan saja dia mengatakan harus begini, harus begini, begini. Tapi dia juga memberikan roh kudusnya. Supaya kita bisa melakukan yang harus, yang harus, yang harus. Yang kita lakukan itu. Jadi, bukan saja Allah kasih peraturannya. Rules-nya, hukumnya. Tapi dia juga memberikan roh kudusnya sendiri. Supaya kita bisa melakukannya. Alam memberikan peringatan-peringatannya agar keluarga tidak dirusak. Alam marah sekali. Kalau keluarga itu dirusak, pernikahan dirusak itu alam marah. Karena itu ciptaan Allah sendiri. Jadi, jangan dilanggar ini peringatan-peringatannya ini ya. Kita lihat lebih dahulu peringatan kepada suami-suami. Malayaki, pasal yang kedua, ayat 13-16. Dilarang untuk tidak setia. Suami-suami dilarang untuk tidak setia. Untuk selingkuh. Dalam hubungan suami-istri, dilarang untuk bercerai. Tidak boleh bercerai. Ini kehendak Allah, dinyatakan dalam Malayaki, pasal 2 ini ya. Dan, suami juga dilarang menggunakan kekerasan. Mentang-mentang, biasanya ototnya laki-laki kan lebih besar ya. Daripada ototnya wanita. Nah, dia mudah sekali. Memaksa tonjok, tinju istrinya itu. Tempelek istrinya. Pukulin, tendangin istrinya. Itu dilarang sekali oleh termenalah. Dilarang menggunakan kekerasan. Kita melihat ayat-ayatnya. Malayaki, pasal kedua, ayat 13-16. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi match batuhan dengan air mata. Dengan tangisan dan rintiak. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan. Dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Kita sudah bawa persembahan. Mungkin domba. Mungkin kambing. Mungkin sapi. Tapi Allah tolak persembahan kita itu. Allah tidak mau lihat. Allah tidak berkenan menerima dari tangan kita. Kenapa Allah sampai marah begitu sampai dia tidak mau menerima persembahan kita. Walaupun kita menangis, merintih. Allah tetap cuek, tutup telinga. Dia tidak mau mendengarkan tangisan dan rintiak kita. Kita lihat ayat 14. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Kenapa sampai Allah tidak menerima ya? Nah Allah sampaikan. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dia adalah teman sekutumu dan istri seperjainanmu. Jadi waktu ditanya, kenapa sampai Allah menolak persembahan saya ini? Ya karena kamu tidak setia kepada istri masa mudamu. Jadi ini pasangan ini, kita tengah umur, sudah tua atau masih muda ya? Tengah umur atau sudah tua ya? Tengah umur atau sudah tua ya? Waktu ternyata, waktu kita nikah itu siapa yang menjadi saksi? Tuhan sendiri menjadi saksi. Waktu kita mengucapkan janji nikah misalkan di gereja ya. Tuhan menjadi saksi, Tuhan dengerin. Kamu berjanji. Setia, mengasih. Setia sampai maut menceraikan kita. Setia sampai mati itu Allah. Dengarkan itu. Tapi ternyata kamu tidak setia. Dan Allah marah. Karena itu Allah tolak persembahan kita. Doa-doa kita dia tidak mau dengar. Ayat yang kelima belas. Jadi jagalah dirimu. Ini kata Tuhan kepada suami-suami ya. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Walaupun sekarang sudah tidak muda lagi. Jangan sampai tidak setia. Jangan sampai mengkhianati istri yang kamu dapat dulu waktu kamu masih muda. Walaupun sekarang mungkin sudah 40-50 tahun, sudah tidak muda. Tapi Allah marah ketika seorang pria itu tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Akibatnya sering terjadi perceraian. Dan ayat 16 dikatakan dengan tegas. Aku membenci perceraian. Firman Tuhan. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkeran. Jadi Allah benci sekali perceraian. Kalau ada perceraian diantara suami-istri, Allah marah sekali. Allah benci. Tapi Allah juga benci. Walaupun saya seorang pria, saya seorang suami. Saya sudah pakai pakaian baju biasa ini. Saya tutupi lagi dengan pakaian kekerasan. Kembali saya main tempeleng. Saya main ponjok istri saya. Saya cili-ciwi telinganya. Saya cicakin kepalanya. Saya tendangin dia. Allah benci kepada saya. Karena saya menutupi pakaiannya, saya berpakaian kekerasan. Suka pakai kekerasan. Jadi Allah peringatkan. Ayo jaga dirimu dan jangan berkhianat. Orang Kristen yang sungguh-sungguh kasih Allah. Cinta kepada Allah. Takut kepada Allah. Mestinya orang Kristen yang tidak suka menipu. Berdusta. Apalagi mengkhianati pasangannya. Ini jelas. Tegas Allah kasih peringatan ini. Peringatan lain kepada suami. Kita dapatkan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Di sini juga diberikan larangan untuk semenang-menang. Larangan untuk melecehkan istri. Jadi perlindungan Allah kepada istri itu banyak. Jangan sekali-kali semenang-menang. Jangan sekali-kali melecehkan istri. Kita lihat. Allah tidak akan mendengar doanya. Penaltinya hukuman kepada seorang pria yang semenang-menang dan melecehkan istri itu. Allah tidak mau dengar doanya. Biar pun saudara nangis-nangis. Teriak-teriak. Minta ditolong sama Tuhan. Allah tutup kedua telinganya. Tidak mau lihat. Tidak mau dengar doa saudara. Kita lihat ayatnya. Demikian juga. Dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga. Hai suami-suami. Jadi peringatan kepada suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah. Mentang-mentang kamu kuat begitu. Kamu tonjokin. Kamu semenang-menang istri. Kamu lecehkan istri. Kamu tabokin istri. Alam marah. Hidup bijaksana. Ayo. Hormati mereka. Seperti teman pewaris dari kasih karunia. Yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Ayo. Walaupun istri kelihatannya lemah. Tentunya ototnya lebih lemah daripada suaminya. Hormati mereka. Jangan sekali-kali dilecehkan. Jangan sekali-kali dikhianati cintanya. Hormati mereka. Dan Allah sediakan penaltinya. Supaya doamu jangan terhalang. Supaya kalau kamu berdoa. Tuhan buka telinga. Mau dengarkan doamu. Kalau tidak. Kalau ini dilanggar. Alah tutup telinganya. Tidak mau dengar doa kita. Dan doa kita akan terhalang. Walaupun kita tadi dikatakan menangis. Dan meratapi. Di depan persembahan kita. Dan persembahan kita tidak diterima. Dan tidak didengar oleh alat doa kita. Tapi juga kepada istri ada peringatan. Peringatan yang diberikan Allah. Kepada kaum wanita ya. Ada wanita-wanita. Memang. Walaupun tadi saya mengatakan secara fisik. Mungkin ototnya suami lebih kuat daripada istrinya. Lebih besar daripada istrinya. Tapi banyak istri yang begitu dominannya. Walaupun badannya lebih kecil dari suaminya. Tapi kalau suaminya dijitakin sama istri. Tidak bisa berbuat apa-apa dia. Walaupun diomelin sama istri. Diam aja. Harus terima aja. Ada istri-istri yang begitu kuat. Juga. Tapi untuk istri seperti ini. Juga ala kasih peringatan. Kita lihat. Ephesus 5.22. Larangan untuk berontak. Dan tidak menghargai suami. Ephesus 5.22. Mengatakan hai istri. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Bagaimana kita tunduk kepada Tuhan? Bagaimana saudara tunduk kepada Tuhan? Mutlak ya. 100% ya. Tidak boleh kita melaman Tuhan ya. Nah ketundukan istri kepada suami juga seperti ketundukan kepada Tuhan. Mutlak. Tapi ada peringatan bagi suami-suami. Bagi suami-suami ya. Jangan kasih perintah-perintah yang aneh-aneh. Sebab istri tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan. Tuhan suruh istri untuk jual diri malam-malam enggak? Tidak sama sekali. Tuhan suruh kita perupsi. Enggak tinggal janji. Tidak nyilap pajak. Tidak semenang-marang sama orang. Tidak memeras. Skem menipu orang. Tidak. Jadi istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Sama seperti kita tunduk kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah perintahkan kepada kita untuk korupsi. Untuk tipu orang. Jadi suami memang punya hak untuk mengatur istrinya. Tapi tidak boleh. Tapi harus seperti Tuhan mengatur kita. Tidak akan pernah kita dibolehkan untuk gohong, dusta, tipu uang orang, ngerampok dan sebagainya. Jadi istri tunduk kepada suamimu. Tidak boleh berontak. Tidak boleh melawan suami. Jadi seperti kita tunduk kepada Tuhan. Yaitu mutlak. Kita lihat peringatan lain kepada istri. Dalam Amsal pasal 21 ayat 9 dan 19. Larangan bagi istri untuk suka berantem. Suka bertengkar. Dan larangan untuk jadi pemarah. Larangan bagi istri untuk suka bertengkar dan pemarah. Kalau ini terjadi, suami tidak akan kerasan di rumah. Dan kalau dia itu sering keluar rumah, maka rentang terhadap godaan. Di luar sana itu banyak godaan. Kalau suami di rumah ya enak aja. Paling-paling hanya nonton televisi aja, baca koran, makan bersama. Udah, tapi gak ada godaan. Tapi kalau suami di tempat karaoke, di bar-bar, banyak cewek-cewek yang seksi-seksi, pakaiannya minim, godaannya besar. Karena apa? Karena suami tidak kerasan di rumah. Kenapa suami tidak kerasan di rumah? Kita lihat ini ayatnya. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Jadi, Firman Alam mengatakan apa? Daripada serumah sama perempuan yang suka ngajak berantem, lebih baik tinggal di mana? Sotoh rumah itu di mana? Digenteng ya. Digenteng. Lebih baik tinggal digenteng. Daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Cuma rumah-rumah zaman dulu, itu atapnya datar. Makanya sudah ingat cerita orang yang sakit oleh empat kawannya dinaikkan ke atas genteng. Bentengnya dibongkar, lalu diturunkan tempat Jesus Christus lagi mengajar karena rumahnya penuh. Jesus Christus menyembuhkan. Kenapa bisa? Karena atapnya itu datar. Tapi rumah kita atapnya gimana? Seperti segini katok. Kalau suami-suami duduk di sotoh rumah, pada gimana? Pada ngelinding ya. Pada ngelinding. Dan enggak bisa. Jadi, walaupun lebih baik duduk di genteng daripada dalam rumah yang enak sejuk. Kalau di situ ada perempuan yang suka berantem. Istri yang suka ngajak berantem. Tapi tentunya suami-suami tidak bisa tinggal pada sudut sotoh rumah. Jadi di mana? Seperti tadi saya katakan tinggal di bar-bar, minum-minuman keras, ke tempat-tempat judi, tempat-tempat berkaraukiria, pergi ke kompleks WTS. Dan di situ banyak godaan. Jadi, kalau kita seorang istri, kita menyediakan rumah yang panas. Karena kita suka ngajak berantem. Maka wajar kalau suaminya itu kemudian selingkuh. Karena godaannya besar untuk selingkuh di luar rumah itu. Nah, ayat 19 lebih lagi. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Padang gurun gimana tempatnya? Gersang, panas, haus. Gampang terbakar, kepanasan. Karena kehausan. Walaupun tidak enak di padang gurun. Di padang gurun kan enggak enak ya. Tetapi lebih baik, masih lebih baik tinggal daripada di rumah yang mungkin ada AC-nya. AC-nya sejuk sekali. Tapi dalamnya itu ada istri suka ngajak berantem. Dan marah-marah melulu. Marah-marah melulu. Marah-marah melulu. Suaminya tidak akan kelasan. Sehingga lebih baik bagi dia itu kabur kepada gurun. Atau seperti ayat yang ke-9. Naik ke atas genteng. Dan duduk di sana. Ini peringatan Allah dengan keras kepada istri untuk jangan menyediakan rumah tangga yang panas. Yang hot. Karena banyak berantem. Karena banyak teriak-teriak. Dan istri yang suka pemarah. Yang suka marah. Jadi kita lihat tegas ya. Alat tidak mengendaki perceraian. Jadi faktor-faktor negatif yang banyak itu. Karena pemarah. Karena suka ngajak berantem. Suka main pukul. Karena selingkuh. Karena maki-maki istri. Itu harus dihilangkan negatifnya itu semua harus dihilangkan. Merahnya. Panah merahnya tambah lama-tambah sedikit. Tambah lama-tambah sedikit. Tambah lama-tambah sedikit. Itu satu bagian untuk membuat keluarga itu bahagia. Nah kita lihat sekarang yang positif. Tadi sudah kita belajar bagaimana mengurangi faktor negatif. Emosi negatif. Kita sekarang gimana meningkatkan emosi positifnya. Ini kita lihat ya. Keluarga yang parah. Sebelah kiri itu. Keluarga yang tidak berhasil. Negatifnya yang merah harus dikurangi sebanyak-banyak. Sampai menjadi sedikit atau kalau bisa habis. Yaitu dengan hindari bertengkar. Hindari marah-marah. Hindari main pukul. Hindari selingkuh. Hindari semenang-menang dan sebagainya. Tapi sebaliknya ada cara yang lain. Atau ada cara yang kedua tambahan. Yaitu yang positif. Yang panah, yang biru itu yang tadinya kecil. Harus ditingkatkan jadi sebanyak-banyaknya. Jadi naik ya. Positifnya tambah lama-tambah banyak. Negatifnya tambah lama-tambah sedikit. Emosi marah, benci, dendam, mirip, galak, judus, dan sebagainya itu harus hilang. Sebaliknya emosikasi, menyayangi, damai sejahtera, tenang. Itu harus tambah lama-tambah banyak di dalam keluarga. Dan itu yang bagus ya. Itu yang baik ya. Nah, gimana caranya? Nah, bila cinta telah pudar. Nah, gimana kalau cinta itu sudah pudar? Next. Nah, apa itu? Dengan berjalannya waktu, mungkin kira-kira lima tahun cinta menjadi pudar. Kalau anak-anak muda itu waktu pacaran, waduh cinta kita luar biasa menggebu-gebu ya. Wah, sehari gak ketemu dia aja, wah sudah gelisah. Pengennya ketemu, pengennya ketemu. Pengennya ngobrol, pengennya sharing sama dia. Wah, luar biasa. Saya pasti kalau nikah sama dia pasti bahagia. Akhirnya menikah. Kita akan bahagia kekal. Sampai mati kita sampai dari kakek-kakek kita akan tetap bahagia. Tapi ternyata tidak demikian. Setelah 3, 5, 7 tahun, cinta yang tadi menggebu-gebu itu menjadi kecil. Memudar, pudar, 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 pudar. Kalau gak hati-hati bisa habis. Makanya pernikahan-pernikahan bintang film, dua-duanya kan cakep ya. Dua-duanya ganteng, cowoknya ganteng, ceweknya seksi. Wah, kalau nikah pasti bahagia ya. Wah, waktu pernikahan di Raya kan heboh di hotel berbintang 5. Makanannya, tamu undangannya, makanannya berlimpah. Wah, ini pasti pernikahan bahagia. Ya, pernikahan bahagia. Dua-duanya cakep sama seksi ya. Dua-duanya cakep sama cantik ya. Pasti akan bahagia. Tapi, 3 tahun kemudian kita baca di korek-korek atau dengar di nonton di televisi. Oh, kok sudah cerai ya. Bintang film A sama bintang film B itu kok sudah cerai ya. Dua-duanya cakep. Dua-duanya ganteng dan cantik. Dua-duanya seksi. Cowoknya seksi. Ceweknya seksi. Kok cerai ya? Kok cuma 5 tahun ya? Ya, karena cintanya itu cinta pudar. Yang akan jadi pudar. Jadi yang pudar adalah cinta apa? Cinta remaja. Cinta berahi. Cinta monyet. Dalam bahasa Inggris malah dikatakan aneh. Papilla. Cinta anak anjing. Cinta anak anjing itu akan pudar. Cinta monyet akan pudar. Cinta berahi akan pudar. Cinta remaja kalau tidak dipertahankan akan pudar. Walaupun waktu masa remaja itu 18, 19, 20 tahun. Waduh rasanya menggebu-gebu ya. Cintanya bisa mengalahkan segala galanya. Cinta kita pasti sukses menghasilkan pernikahan bahagia. Tapi 5 tahun sudah pada cerai itu. Apa yang terjadi? Kenapa? Ya karena cinta seperti ini cinta yang pudar. Dan Alkitab tidak mengendaki kita mendasarkan pernikahan kita dengan cinta remaja atau cinta berahi ini. Kalau sudah lihat gambar ini, ini dua anak muda remaja. Wah asik sekali ya. Saling mencintai ya. Sunyumnya lebar dua-duanya ya. Lihat itu hidungnya digosok-gosok di pipinya. Mungkin si cewek tangannya, tangan kirinya merangkul pundak cowoknya ya. Wah asik ya. Touching banyak ya. Saling jamaahnya banyak ya. Pasti kalau mereka menikah bahagia ya. Tapi ternyata tidak. 5 tahun pernikahan, eh kok sudah cerai. Kita dengar tiba-tiba sudah cerai. Kenapa? Waktu nikah begitu bahagia ya. Rasanya gak ada yang salah ya. Gak ada kurangnya. Tapi setelah 5 tahun pernikahan, 7 tahun pernikahan kok bintang film, dua-duanya cakep, dua-duanya sukses, uangnya banyak. Laku di mana-mana, gak kekurangan uang kok cerai. Kenapa ya? Nah karena cinta remaja. Cinta berahi. Cinta yang menggubu-gubu cinta remaja itu. Nah cinta berahi ini memang hanya bertahan dalam penelitian 3-5 tahun saja. Jadi kalau pernikahan kita itu tergantung atau didasarkan landasan kokohnya itu hanya cinta berahi gak akan tahan lama. 3-5 tahun akan cerai. Karena cinta berahi. Next. Sering lebih cepat pudar bila ada kepribadian bermasalah. Salah satunya mungkin waktu honeymoon, bulan pertama wah asik kita ini, wah Tuhan mengendaki kita menikah ini. Ini pernikahan dibuat, diciptakan oleh surga sendiri. Rasanya cocok sekali. Tapi setelah setengah tahun mulai kelihatan sifat-sifat anehnya, sifat-sifat kejiwaannya, gangguan kepribadiannya mulai keluar. Eh kok si cewek kok materainya luar biasanya. Semua kok dinilai dengan uang, 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 uang. Kalau gak ada uang atau nilainya kecil gak mau, gak mau, marah, marah, gak puas. Kok begitu ya? Iya kok begitu. Cowoknya wah rasanya waktu menikah, janjinya setia sampai maut menceraikan kita. Tapi setelah setahun-dua tahun, eh kok matanya mulai lihat cewek-cewek lain ya. Kok tidak puas dengan istrinya yang mestinya walaupun masih dan sudah dan masih cantik. Tapi kalau mulai lihat cewek-cewek lain ya, kok ada banyak cewek lain yang lebih cantik daripada istri saya. Kan saya rugi, eh bintang film terkenal seperti ini kan saya rugi. Dapat yang kurang cantik ini, kurang menarik. Ya, karena kepribadiannya, masalah kepribadian mulai muncul semua. Dan ini tidak bisa ditutupin ini. Dalam pernikahan, kalau waktu pacaran masih bisa ditutup-tutupin ya. Tapi dalam pernikahan tidak bisa ditutupin. Tiga tahun, lima tahun kalau ada masalah dalam kepribadian, entah pada suami ataupun pada istri, pasti akan kelihatan dan menyebabkan pasangannya marah, merasa tertipu, merasa dirugikan, rugi ya. Kenapa aku dulu nikah sama dia ya, rugi ya. Dan akhirnya tabur, tinggalkan pasangannya itu. Bertahan tinggal sampai lima tahun aja. Nah, tapi dalam Alkitab diperintahkan ada cinta lain. Ini cinta yang matang, cinta yang dewasa. Saya tidak akan membahasnya pada saat ini. Ada konfala yang sudah saya bahas tentang orang sama yang mudah hati. Dalam Lukas pasal yang 10, ayat 30 sampai 35 dan sampai 37. Ini cinta yang matang, cinta yang dewasa. Bukan cinta remaja tadi itu ya. Bukan cinta yang hanya beraja. Kita lihat beberapa cirinya. Seorang sama itu, dia hitung harganya. Kalau saya tolong dia itu, mahalnya seberapa ya? Dia kalkulator. Ih, mahal sekali ya. Saya hitung kok mahal sekali ya kalau saya tolong dia ya? Orang Yahudi yang celaka ya, dipukulin sampai berdarah-darah itu. Kok mahal sekali kalau saya mau menolong dia ya? Enggak ah. Atau sebaliknya, karena dia itu punya keperbadian yang matang. Dan dewasa, dia rela berkorban banyak. Oke, walaupun harganya mahal seperti ini, saya akan bayar harganya. Saya mau berkorban demi keselamatan si orang Yahudi yang memusuhi sukunya sendiri. Jadi walaupun dia sudah hitung harganya, tapi dia tetap mau berkorban banyak. Saya akan bayar harganya, walaupun mahal untuk tolong si orang Yahudi ini. Dan dilakukan dengan kepala dingin. Bukan dengan emosi menggebu-gebu seperti dulu ya, waktu baru pacaran, waktu masih remaja itu emosinya menggebu-gebu ya. Sekarang tidak, dilakukan dengan kepala dingin. Oke, saya harus bayar harganya, walaupun mahal, walaupun berat, saya akan bayar harganya. Dilakukan dengan perhitungan dan kepala dingin. Ini yang kita lihat dari cerita orang saman yang murah hati dalam luka 10 ini. Motornya adalah kehendak. Motornya bukan emosi. Motornya si orang saman yang murah hati itu bukan emosi. Ya sudah dihitung, mahal harganya. Saya harus bayar, misalkan kalau di nilai uang mungkin saya harus kurang 1 miliar ini. Waduh, mahal sekali ya. Tapi saya akan lakukan. Dengan kehendakku, bukan dengan emosiku. Dengan kehendakku, I will help him. Saya berkehendak untuk menolong dia. Makanya itu dipuji oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini contohnya ini. Orang yang mengasih sesamanya, walaupun musuh atau anggota musuh, suku yang memusuhi sukunya. Tapi dia tetap lakukan harganya, bayar harganya. Nah kita sekarang melihat kiat-kiat pernikahan bahagia. Bagaimana mempunyai pernikahan bahagia? Ini gampang ini. Kiatnya gampang ini. Pertama, tambah banyak suami istri mau melakukan tindakan kasih. Tambah berbahagia pernikahan mereka. Mau punya pernikahan yang bahagia, lakukan banyak tindakan kasih. Mau punya pernikahan yang bahagianya super tinggi gitu, lakukan banyak sekali tindakan-tindakan kasih. Pasti bahagia. Tambah tinggi, tambah bahagia. Tapi tambah dikit, lakukan tindakan kasih cuma sedikit. Kebahagiaan juga nanti cuma sedikit. Next. Tidak mau melakukan tindakan kasih, menyebabkan setanasi dan mulai menurunnya kebahagiaan mereka. Walaupun tadinya bahagiaannya sudah tinggi. Tapi saya mau bubuk saja, peduli amat cuekin istri, cuekin suami. Peduli amat. Ya jungkir balik, peduli amat. Nanti mulai tindakan kasihnya berhenti, mulai setanasi. Pernikahannya mulai macet, mandek dan mulai menurun kebahagiaannya. Mulai merosot sedikit demi sedikit, demi sedikit demi sedikit, tambah lama tambah merosot. Next. Dan kalau ada tindakan kebencian, tambah banyak tindakan kebencian. Dan merosotnya kualitas pernikahan akan cepat sekali. Tambah banyak kebencian, tambah cepat merosot kualitas pernikahan. Jadi tambah banyak tindakan kasih, tambah bahagia. Berhenti melakukan tindakan kasih, mulai macet, mandek dan mulai peran-peran merosot. Tapi ditambah dengan tindakan-tindakan kebencian. Apa itu? Maki-maki. Tempelengin pasangannya. Siram wajahnya dengan segelas air. Makanannya tumplekin di meja aja. Itu tindakan-tindakan kebencian. Itu kualitas pernikahan cepat sekali akan merosot-merosot sampai jadi habis. Jadi gampang ya. Kiatnya gampang ya. Caranya mau punya pernikahan bahagia gampang ya. Lakukan banyak tindakan kasih. Hilangkan tindakan-tindakan kebencian. Dan pasti pernikahanmu, ku, kita akan bahagia. Kualitasnya pasti hebat. Ini prinsip yang sederhana. Tapi harus dilakukan. Bukan hanya pengetahuannya. Mengerti gini bagus. Harus ngerti dulu. Tapi setelah itu harus dilakukan. Dan lakukannya nanti kita lihat gampang ya. Jadi Edison, Thomas Alva Edison mengatakan Genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Kebahagiaan adalah hasil kerja keras. Orang dikatakan, Wah Pak Edison kamu kok genius ya? Sebetulnya genius itu inspirasinya cuma 1% aja. Kecil aja inspirasinya. Tapi kerja kerasnya berkeringatnya. Perspiration itu berkeringat. Kerja keras itu 99%. Jadi inspirasinya cuma 1%. Kerja kerasnya 99%. Itu orang genius. Bukan terbalik. Bukan genius itu inspirasinya. Wah dia itu orang genius ya. Thomas Alva Edison yang menemukan listrik itu. Pasti orangnya genius ya. Pasti 99% genius yang salah. Dia sendiri mengatakan enggak. Geniusnya cuma 1%. Tapi kerja kerasnya itu 99%. Nah demikian juga dalam pernikahan. Kebahagiaan juga adalah hasil kerja keras. Bukan hasil doa semedi. Di gunung atau di hutan. Bukan itu. Kebahagiaan itu hasil kerja keras. Hasil banting tulang. Semua bisa banting tulang. Iya. Semua di sini. Di besom ini diajar untuk banting tulang tiap harinya. Iya. Itu rahasia keberhasilan dalam keluarga nanti juga. Kita lihat lagi. Nah kalau ditanya kenapa begitu indah waktu pacaran. Waktu pacaran dulu kok indah sekali ya. Sekarang sudah nikah kok parah sekali ya. Kenapa waktu pacaran begitu indah. Karena banyak tindakan kasih. Karena banyak tindakan kasih. Tindakan-tindakan kasih. Perbuatan-perbuatan kasih itu banyak. Makanya bahagia waktu pacaran dulu. Eh besok pagi kamu ke kampus ya. Iya. Jam berapa? Jam 6. Eh kenapa begitu pagi? Ya habis jam 7. Kuliah dimulai. Sebelum kuliah mulai. Saya kan anggota senak di kampus ya. Makanya kita ada rapat dulu. Jadi saya harus berangkat dari rumah jam 6. Sam cowok kemudian mengatakan. Wih udah-udah-udah. Tunggu di rumah ya. Saya jemput. Saya jemput. Jangan masih malam buta gitu sudah berangkat ke kampus sendirian. Saya jemput. Saya jemput. Jam 4 mungkin cowoknya sudah naik motornya. Pergi ke rumah ceweknya. Sampai jam setengah 6. Sampai di rumah ceweknya. Langsung jam 6. diantar ke kampus. Tindakan kasih enggak itu. Tindakan kasih luar biasa. Bangun jam 4. Berangkat. Naik motor ke rumah ceweknya mungkin 1 jam. Lalu antar ceweknya. Pagi buddha itu sudah sampai kampus. Supaya ceweknya bisa ikut rapat senat. Dan kemudian ikut kelasnya. Nanti malam-nanti malam bulan. Jam berapa? Wah nanti malam itu. Habis kuliah masih ada laboratorium. Bisa-bisa saya pulang itu jam 8 malam. Hah? Jam 8 malam. Terus kamu mau pulang sendirian. Ya habis. Sama siapa lagi? Jangan. Jangan pulang sendirian. Nanti saya jemput. Nanti saya jemput. Jangan khawatir. Jam setengah 8. Cowoknya sudah sampai ke kampus. Sudah parkir motornya. Di bawah sinar lampu kampus. Sambil baca koran dengan sabar. Duduk di atas motornya. Nanti jam 8. Pulihannya selesai. Ceweknya keluar. Dia antar pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Aus ya? Aus ya? Si ceweknya tanya. Ya dikit. Masuk-masuk-masuk. Lagi kita minum kopi. Lagi kita minum jus. Dimana cowok dan cewek ini? Banyak tindakan kasih. Jadi jam 4 pagi sudah berangkat dari rumah untuk jemput ceweknya. Sorenya itu mungkin jam 5 sudah siap-siap untuk berangkat ke kampus untuk jemput ceweknya. Malamnya dia antar ke rumah. Lalu malamnya ngobrol sebentar. Sampai tengah malam baru cowoknya sampai di rumah. Motor sampai tengah malam baru sampai di rumah. Berangkat jam 4 pagi. Pulangnya jam 12 malam. Tindakan kasih gak ya? Itu tindakan kasih yang luar biasa. Makanya waktu pacaran begitu indah. Karena cowok dan cewek itu mau melakukan banyak tindakan kasih. Sesuai dengan prinsip tadi itu banyak melakukan tindakan kasih akan bahagia. Tapi kenapa kebahagiaan mulai pudar setelah hubungan diberkati dalam pernikahan. Loh diberkati kok malah pudar kebahagiaannya. Tadinya itu waktu pacaran kebahagiaannya tinggi. Diberkati kok malah merosot. Malah diberkati Tuhan kok tanpa merosot kebahagiaannya. Nah kenapa? Next. Karena pola pikir mereka segera berubah. Menjadi salah. Gak usah gitu-gituan lagi ya. Artinya gak perlu capek-capek jam 4 berangkat dari rumah. Gak perlu jam 5 sudah siap jemput istri di kantor. Gak perlu gitu-gituan lagi. Itu kan dulu waktu pacaran. Sekarang kan dia sudah nikah. Sekarang kan kami sudah nikah. Dia kan sudah jadi istriku. Dia kan sudah biniku. Kenapa harus gitu-gituan lagi? Gak perlu gitu-gituan lagi. Begitu mereka si suami berpikir gak perlu gitu-gituan lagi. Begitu dia mengurangi tindakan kasihnya. Tolong ini susu bayi tidak habis. Tolong anterin ke mal ya. Gak usah ya. Ngapain anterin? Saya capek. Pulang kantor capek begini kok. Suruh anter ke mal lagi. Gak tahu nih orang pulang kantor capek seperti ini. Sudah gak mau lagi. Lagi melakukan tindakan cinta. Dan sesuai dengan prinsip tadi itu. Kiat tadi itu. Gak mau melakukan tindakan cinta. Pernikah akan stuck. Macet. Dan mulai merosot. Apalagi dengan kata-kata kasar. Sana pergi sendiri. Itu ada sopir. Minta sopir anterin. Saya gak usah ikut. Saya capek. Kasar istri gak ngerti suami. Nah mulai kata-kata kasar ya. Makanya hubungannya merosot. Tadinya luar biasa waktu pacaran itu. Supaya pasti kami akan bahagia waktu kami nikah. Tapi setelah nikah eh merosot. Masalahnya apa? Karena mereka tidak mau lagi melakukan tindakan-tindakan cinta. Pola pikir mereka segera berubah menjadi salah. Kita tahu sudah nikah. Saya gak perlu lagi mendapatkan dia. Sudah dapat. Jadi buat apa? Banting tulang kerja keras seperti dulu waktu pacaran. Toh kita sudah nikah. Pola pikir begini menyebabkan hubungannya jadi merosot. Pernikahannya jadi tidak bahagia. Istri yang ngajak setelah seharian tunggu di rumah. Tiara anak. Jaga anak. Capek. Sore-sore mau jalan-jalan ke mall. Suaminya diajak gak mau. Marah marah-marah. Istri bahas marah-marah. Dasar lagi sialan. Ngomongnya cinta, cinta, cinta. Teru ngantar ke mall aja. Malas. Apa-apaan. Cinta apa-apaan. Dulu aja. Sebelum dapat saya. Ngomongnya cinta, cinta. I love you, I love you. Tapi sekarang sudah nikah. Gak mau lagi melakukan. Saya ketipu ini. Saya ketipu ini. Saya ketipu ini. Gimana ini anaknya. Yang suami seperti ini. Tuduhnya mulai kecewa. Mulai atas semangat. Tidak mau lagi mempertahankan pernikahan. Kalau itu terjadi terus-menerus. Akhirnya mereka mulai pikir. Gimana kalau berhenti ya. Gimana mulai. Gimana kalau kita. Berhentiin hubungannya. Yang parah seperti ini ya. Suami istri seperti ini. Dan sehingga ada yang baru 3 tahun nikah. Udah cerai. Baru 5 tahun nikah. Bintang-bintang film itu sudah banyak yang cerai. Walaupun cakepnya luar biasa. Cantiknya luar biasa. Nah. Sekarang kita lihat. Apa sih tindakan-tindakan kasih itu apa. Contohnya apa sih Pak Yonatan. Tindakan kasih itu seperti apa sih. Tolong kasih contoh supaya saya bisa terapkannya. Tolong kasih contoh. Nah kita lihat contoh pertama ini. Saya akan membantu istri saya menyiram tanaman di rumah seminggu sekali. Besar? Berat gak itu? Enggak. Mestinya enggak. Bagi anak-anak yang sudah dilatih di sini. Di besok untuk sering melakukan siraman pada tanaman-tanaman. Bedeng-bedeng tanaman kita. Ini mestinya enggak. Enggak keberatan cuma seminggu sekali. Tapi ternyata banyak suami istri tidak. Banyak suami diminta sama istri melakukan ini. Enggak mau melakukannya. Apalagi kalau membantu. Contohnya itu. Bersihkan lantai. Nyapu lantai. Ngepel lantai. Masak. Masak mau suami disuruh masak. Itu. Ngepel lantai itu. Lalu bersihkan taman anak-anak. Masak lagi. Mana mau. Itu kan kerjaan perempuan. Masak saya sudah capek-capek pulang dari kantor. Harus ngepel. Nyapu. Ngepel. Sedot debu. Masak-masak. Eh. Masak-masak kan kerjaan perempuan. Masak kerjaan laki. Masak kerjaan laki atau perempuan. Masak. Kalau saya lihat di japur itu banyak cowok-cowok yang potong-potong sayur-sayuran juga. Anda di sini dilatai untuk melakukan pekerjaan baik laki maupun perempuan. Yang perempuan juga harus cabutin rumput. Harus tanam-tanam juga. Harus persiapkan ayam untuk digoreng. Untuk dimasak. Laki-laki juga harus ngepel. Harus nyapu di sini. Karena itu tidak. Kita tidak mengatakan ini kerjaan laki tok. Ini kerjaan perempuan tok. Seorang laki, seorang suami yang bagus, yang banyak, yang idaman itu mau. Kalau suruh nyapu begitu. Kalau suruh bantu-bantu masak. Kalau suruh ngepel-ngepel itu mau. Kalau suruh bersihkan kamar anak-anak mau. Suruh-suruh mau di sini cowok-cowok. Mestinya mau juga. Itu tanda tindakan cinta itu. Sungguh-sungguh tindakan cinta yang real itu. Soalnya lihat istrinya bangga ya. Kalau suaminya mau ikut-ikut bersihkan rumah. Masak-masak. Istrinya senang sekali. Senyumnya lebar itu ya. Pelukannya. Karena suaminya mau membantu dalam tugas sehari-hari. Jadi, kita lihat sebelumnya. Saya, aku akan membantu istriku. Kalau saya nyiram tanaman di rumah seminggu sekali. Bantu masak. Bantu nyapu. Bantu ngepel. Bantu cuci piring. Bantu cuci pakaian. Bantu mempersiapkan mesin cuci. Dan pakai mesin cuci. Bantu tebasin tempat tidur. Bantu jaga anak. Bantu mainan sama anak. Ini tindakan kasih ini. Dan ini harus dilakukan. Ini cara membuat istri itu bahagia. Kalau dia tahu bahwa suaminya mau terlibat dalam pekerjaan rumah sehari-hari. Dia sudah capek. Mungkin dari pagi sudah melakukan pekerjaan rumah sehari-hari. Jaga anak dan sebagainya. Mengharapkan suaminya pulang bantu dia. Tapi kalau suaminya tidak mau bantu. Dia bukan jengkel dan marah. Tapi kalau suaminya mau bantu. Wah. Tuhan memberkati saya dengan suami yang luar biasa ini. Yang mau bantu. Yang mau nyuci. Yang mau sapu. Yang mau ngepel. Ikut cuci pakaian kalau tidak ada pembantu. Dan lihat lagi. Corot tidak akan kasih suaminya lain. Saya akan berhenti memberi komentar tentang wanita cantik. Kalau suaminya suka kasih komentar. Didengar istrinya. Cewek itu cakep ya. Cewek itu seksi ya. Gimana perasaan istrinya? Jengkel ya. Marah ya. Dan di sekitar kita akan banyak. Cewek cakep itu banyak. Walaupun kita sudah punya istri. Hanya cewek cakep. Banyak. Gak kekurangan. Yang lebih cakep dari istri kita. Tapi. Apa bedanya suami yang unggul dan suami yang parah. Suami unggul tidak akan. Kecoklosan kata-kata memuji cewek lain. Matanya tidak. Jadi mata keranjang gitu. Sehingga. Lihat itu. Istrinya baju merah itu marah. Mukanya. Cembrut gitu. Karena cowoknya. Lihatin cewek lainnya. Betul suami-suami. Tolong-tolong suami. Tindakan kasih ini. Saya tidak akan. Puji cewek lain. Saya tidak akan mata keranjang. Saya tidak akan mengharapkan yang aneh-aneh. Ini tindakan kasih. Contoh lain lagi. Nah sekarang tindakan kasih istri. Saya tidak akan mengkritik. Ibunya lagi. Walaupun mama mertua itu. Galak, judis. Saya tidak akan marah-marah mengkritik. Gimana kalau sudah punya. Mama mertua yang judis. Yang galak. Matanya suka melotot gitu. Yang memerintah. Yang mengontrol. Gimana? Tahan gak punya mama mertua seperti ini? Tahan. Apa bener? Bener. Karena disini. Disini ngomongnya. Disini ngomongnya tahan. Tapi saya gak tahu benernya. Nanti akan saya cek ya. Nanti akan saya cek ya. 10 tahun kalau ada sudah menikah. Saya masih ada disini. Saya akan cek masing-masingnya. Pernikahannya berhasil atau gagal ya. Memang menurut saya harus rumah-rumah sendiri ya. Jangan tinggal sama mama mertua, papa mertua. Tinggal di taman mertua indah. Walaupun indah tapi jangan ya. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya menjadi satu jaring. Satu persatu sama yang satu ya. Tapi istri harus tahan mulut gitu kak. Walaupun mama mertua judus, galak begitu. Saya akan tutup mulut. Saya akan tetap cinta sama mama mertua ini. Saya gak cinta sama anaknya aja. Saya juga cinta sama mamanya. Contoh lain tidak akan kasih istri. Saya akan membangunkan suami saya tiap pagi dengan ciuman di pipi. Bisa gak ini? Bisa gak? Gampang gak ini? Bisa. Ya sekarang waktu remaja masih ngomongnya bisa. Bisa. Saya gak tahu. Nanti saya cek ya 10 tahun akan datang ya. Kita lihat ini. Saya akan cek pernikahan saudara ya. Ini bukan lukisannya Bella ya. Tapi Bella pindah lukis seperti ini juga ya. Kalau lihat. Istri bangunkan suami dengan ciuman. Asik gak punya. Asik gak bagi seorang suami kalau punya istri yang hangat seperti ini. Kasih. Ini hidup untuk istri-istri ini. Bukan untuk suami-suami aja ya. Istri juga harus tetap hangat ya. Itu jaga pernikahan, kualitas pernikahan supaya tetap berhasil itu. Caranya begini. Seberapa yang saya kasih contoh ini. Oke. Contoh tindakan kasih suami lainnya. Saya akan berkata I love you dengan mesra sebelum tidur kepada istri saya. Bener? Gampang gak ini? Gampang. Gampang. Susah. Ternyata susah. Banyak suami tidak mau. Suami yang sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya anak, tidak mau melakukan. Ngomong ayah lah ya aja susah keluarnya. Oh susah sekali keluar. I love you. Yang gampang gak waktu masih remaja rasanya gampang keluarnya ya. Tapi setelah nikah ternyata kok susah ya. Saya akan tes. Andai nanti ya 10 tahunnya akan datang ya. Pernikahan saudara masih banyak dengan I love you enggak? Oke, I love you. I love you so much. I don't tell you often enough. But I love you so much. Sungguh-sungguh bisa suami dan istri ngomong I love you. Walaupun sudah nikah 20 tahun. Buktikan nanti ya. Sekarang gampang sekali jawabannya. Bisa gampang. Tapi buktikan nanti. Kalau pernikahan real ya. Pernikahan nyata ya. Maka betul seperti ini. Nah, contoh lain. Ini ada tindakan kasih suami-istri. Ini Anda-Anda belum pengalaman. Jadi saya ngomong ini untuk bekal Anda ya. Suami-istri harus dengar. Suami-istri harus memenuhi kebutuhan seksual suami-istri. Entah tiap hari. Atau dua atau tiga kali seminggu. Coba. Baca dalam 1 Korintus. 1 Korintus 7 ayat 3 dan 4. Ayat 3 dulu. Silahkan buka. 1 Korintus 7 ayat yang ketiga. Endaklah suami-suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Endaklah suami-suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Ayat 4. Tentang perkawinan. Tentang perkawinan. Perkawinan ya. Bukan keluarga ya. Jadi suami harus apa? Memenuhi kewajiban terhadap istrinya. Apa itu? Kewajiban apa itu? Tentang seksual. Memenuhi kewajiban. Kalau istri butuh kehangatan, suami harus kasih. Itu memenuhi kewajiban. Ini kewajiban seksual ya. Bukan kewajiban cari makan, cari duit. Itu sudah bajar. Tapi ini tentang perkawinan. Hubungan suami-istri yang khusus. Yang ditulis oleh Paulus dalam 1 Korintus 7 ini. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Tapi istri juga harus memenuhi kewajibannya terhadap suaminya. Nah, kalau agama lain. Istri harus memenuhi kebutuhan seksual suaminya. Suami tidak perlu mengasihi. Tidak perlu memenuhi kebutuhan seksual istrinya. Lainnya, dengan perintah yang Tuhan berikan kepada kita, umatnya. Suami, lebih dulu siapa yang memenuhi kewajiban? Suami terhadap istri. Tapi juga jangan lupa istri harus memenuhi kewajibannya. Oke, ayat yang keempat. Baca sama-sama di sini ya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Tetapi istrinya. Jadi, kalau sederhana nikah, sederhana kehilangan apa? Kehilangan hak atas tubuh kita sendiri. Punya siapa? Punya tubuh kita, punya istri kita. Punya suami, punya suami ya. Jadi, saya tanya saja. Pira, nanti kalau kamu sudah nikah, tubuhmu punya siapa? Suami. Haknya siapa? Suami. Mau dipakai setiap hari bisa? Bisa. Benar? Ada alasan capek, alasan ngantuk, alasan sudah? Iya, pi. Capek, siara anak, bisa? Bisa. Benar? Benar. Amin. Oke. Yoga. Nanti kalau sudah nikah, tubuhmu punya siapa? Istri P. Punya siapa? Istri P. Benar? Benar, pi. Setiap anggota tubuhmu punya siapa? Istri P. Apa? Anggota tubuh yang mana? Anggota seksual. Anggota tubuh seks. Itu punya siapa? Istri P. Benar? Istri P. Bukan punya sendiri ya. Kamu kehilangan hak ya. Ini, lihat ini. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Tapi suaminya. Suaminya punya hak terhadap tubuh istri. Tapi Tuhan ajir. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Tapi istri. Istri yang punya hak atas tubuhnya yoga itu. Bukan yoga lagi ya. Bukan yoga lagi ya. Benar? Yoga. Nanti saya tanya ya. Saya tanya istrimu. 20 tahun yang akan datang ya. Apa benar? Benar, pi. Tubuhmu itu milik istrimu. Saya akan tanya istrinya besok. Apa benar-benar kamu? Belum lah, pi. Tubuhnya yoga itu milikmu. Hakmu. Kuasamu. Bukan kuasanya dia lagi. Jadi, yoga kehilangan hak atas tubuhnya sendiri nih. Sebab, yang berkuasa sekarang adalah istrinya. Bukan yoga lagi. Nah, di dalam krisis tubuh kita adalah rumah roh kudus. Baik Allah. Rumah roh kudus. Jadi, kamu tidak berhak atas tubuhmu sendiri. Mau di asepin, boleh enggak? Ini kan tubuh-tubuh saya. Paru-paru saya sendiri. Saya mau asepin, mau apa? Itu akan hak saya. Itu tubuh saya sendiri. Pemerintah enggak boleh larang-larang. Gereja enggak boleh larang-larang ya. Ini tubuh saya sendiri. Betul enggak itu? Buat orang Kristen, bukan hakmu lagi. Itu adalah rumah roh kudus. Saya mau pergi ke WTS. Kenapa pendeta ngelarang-ngelarang? Ini kan tubuh saya sendiri, hak saya sendiri. Saya yang punya sendiri, saya yang rawat sendiri, saya yang kasih makan sendiri. Pendeta enggak pernah kasih makan saya. Kan hak saya sendiri. Betul enggak? Tidak argumentasi itu. Tidak karena tubuhmu adalah baik roh kudus. Nah kalau kegerakan wanita di Amerika, marah sekali waktu gereja melarang mereka melakukan aborsi. Ini kan tubuh kita sendiri. Anak-anak kita sendiri. Dan di dalam tubuh ini punya saya sendiri. Saya berhak mau buang atau mau piara anak ini, saya berhak. Dan mereka marah waktu pemerintah mau melarang aborsi ya. Mereka menyatakan, saya berhak aborsi tubuh saya sendiri. Ini kan tubuh saya sendiri, hak saya. Tapi bagi kita di dalam Tuhan tidak punya hak atas tubuh lagi. Enggak boleh dirusak, enggak boleh diancurin, enggak boleh diasepin, enggak boleh disabu-sabuin, enggak boleh disuntikin dengan narkoba, dengan heroin, dan sebagainya. Dan tidak boleh aborsi. Nah itu hubungan kita dengan Tuhan ya. Hubungan dengan suami atau istri juga kita tidak berhak atas tubuh kita sendiri. Tapi istri. Jadi kalau istri mau tiap hari seks gimana? Harus kasih. Atau hanya dua atau tiga kali seminggu aja cukup? Yaudah dua atau tiga kali seminggu cukup. Enggak perlu setiap hari. Jadi, ya kalau istri maunya sebulan sekali tapi suaminya mau nari, gimana? Ya tubuh istri adalah miliknya atau kuasa daripada suami. Tapi suami juga. Suaminya maunya hanya seminggu sekali tapi istri mau tiga kali seminggu. Tubuhnya suami adalah haknya istri. Ini jelas ini. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tapi suaminya. Demikian pula. Jadi alas seimbang ya. Suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tapi istrinya. Berat enggak kalau nikah nanti? Karena Anda kehilangan hak atas tubuh sendiri. Jadi jangan gampang-gampang pengen nikah-pengen nikah. Anda kehilangan hak loh. Sebagai orang Kristen, kehilangan hak atas tubuhnya sendiri. Saya mau begadang saja. Tapi suami mengatakan tidur. Tidur atau begadang? Tidur. Suami mengatakan saya mau kerja semalam untuk istri mengatakan ayo tidur. Suami harus. Karena tubuh suami adalah hak daripada istri. Tapi ingat ya, kita kehilangan. Jadi jangan senang-senang nikah ya. Anda kehilangan hak atas tubuh sendiri ya. Ini firman Allah yang ngajarin. 1 Korintus 7 ayat 4. Bahkan ayat 5. Kalau tadi Anda buka, bisa baca terame-rame. 1 Korintus 7 ayat 5. 2, 3. Janganlah kamu saling menjauhi. Kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Supaya iblis jangan mengodai kamu. Karena kamu tidak tahan bertarak. Oke, coba saya tanya. Janganlah kamu saling menjauhi. Menjauhi apa ini? Judulnya jauh-jauhan? Bukan. Bukan, apa itu? Tentang seks, Bi. Tidak mau melakukan hubungan seks. Itu saling menjauhi, tidak mau melakukan hubungan seks. Boleh, tapi syaratnya satu. Persetujuan bersama. Jadi suami istri harus setuju. Yang kedua, untuk sementara waktu. Tidak boleh selamanya. Mulai sekarang, no more sex. Tidak bisa. Ini hanya untuk sementara waktu. Dan yang ketiga, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Misalkan ada masalah besar. Orang tua kita sakit, parah, stroke. Ayo kita berdoa. Ayo saya, sang suami mengatakan, minggu ini saya ambil cuti ya. Selama satu minggu kita berdoa banyak ya. Untuk papa yang kena stroke ya. Dan selama satu minggu ini kita puasa. Puasa seks artinya ya. Kalau suaminya gak setuju gimana? Kalau suaminya istrinya, maafkan. Kalau istrinya gak setuju gimana? Yang gak jalan. Tapi kalau istri setuju, suami setuju ya boleh. Tapi cuma satu minggu. Dikatakan itu, sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Artinya apa ya kembali hidup bersama-sama? Berhubungan seks. Kembali berhubungan seks. Bukan karena mereka gak cerai. Jadi tetap hidup bersama, satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur. Tapi hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Artinya tetap kembali hubungan seks. Karena apa? Peringatan Tuhan ini. Supaya iblis jangan menggodai kamu. Kalau kamu digodai iblis karena kamu gak ada seks. Apa akibatnya nanti? Berjinah nanti. Karena kamu tidak tahan bertarak. Bertarak itu artinya apa? Tidak melakukan hubungan seks. Ayo kita janji. Kita gak melakukan hubungan seks satu tahun ya. Boleh gak begitu? Gak boleh. Ayo kita janji sebulan aja ya. Kita gak hubungan seks ya. Gak boleh. Boleh seminggu. Tapi tujuannya untuk berdoa. Karena ada masalah berat dalam keluarga. Anak kita kok. Kita beranggap mobil ini. Di rumah sakit. Dalam keadaan gawat, darurat. Ayo kita berdoa selama satu minggu ini. Berdoa kepada Tuhan. Supaya anak kita diselamatkan. Supaya kita hidup. Sementara itu minggu ini kita tidak hubungan seks ya. Itu boleh. Kalau jorongannya setuju boleh. Ngerti ya ayat lima ini ya. Ini peraturan penting untuk hubungan suami istri ini. Kalau tidak hidup bersama-sama lagi. Artinya tidak melakukan hubungan seks lagi. Nanti kamu akan digoda iblis. Karena kamu tidak tahan puasa. Seks itu tidak tahan. Karena Allah kasih dorongan untuk melakukan hubungan seks yang besar. Waktu dia menciptakan manusia. Jadi itu harus dipenuhi. Allah tahu ini. Kalau tidak dipenuhi nanti kamu tergoda oleh iblis. Nanti kamu selingkuh. Nanti kamu pergi ke WTS. Nanti kamu hidup dalam perjinahan. Ya ngerti ya. Perintah Allah ini ya. Jadi seorang suami istri yang sudah seperti krisis adalah suami istri idaman. Nah ini tujuannya. Saudara dan saya di sini. Di samping menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Saudara menjadi suami istri idaman. Asik gak jadi suami istri idaman? Asik. Karena apa? Karena kita lurus berintegritas. Tidak ada bengkoknya sedikit. Tidak ada bohongnya. Tidak ada keinginan berkhianat. Tidak ada keinginan untuk hidup dalam dosa. Tidak ada keinginan untuk selingkuh. Hidup dalam perselingkuhan dan sebagainya. Karena kita sudah seperti krisis. Kemarin yang terakhir. Nah kemarin siapa ini? Siswa siswi besom. Siswa siswi besom. Ingat. Lihat wajahnya sendiri yang mana? Mestinya semua ini jadi suami istri idaman ya. Kenapa kamu gak ada? Dengar. Tiga tahun di sini kalian harus jadi suami istri idaman. Mestinya cowok-cowok, cewek-cewek di luar sini akan sangat mengharapkan bisa nikah sama kamu. Tapi jangan. Jangan nikah sama orang yang tidak bertuhan. Krisis yang gak seperti krisis. Makanya saya setuju kalau kalian saling jodoh di sini. Tapi setelah keluar dari sini ya. Tidak boleh pacaran di sini ya. Tapi ini calon-calon suami istri idaman ini. Lihat gambar itu. Itu juga ada itu. Kaju biru itu. Aku gak ada. Kok bisa? Siapa? Pira gak ada? Masa gak ada? Ada semua. Itu yang. Semangkaknya ya. Karena apa yang foto? Karena dia yang foto. Yang lain ada semua tau. Tuhan-Nuhan sudah gak ada ya. Jadi ini calon-calon suami istri idaman yang tahu. Anda sudah tahu ya. Dengan firman Tuhan pada malam hari ini tahu bagaimana membuat pernikahan itu berhasil ya. Tidak ada alasan. Saya kok gak tahu ya. Saya kok gak pernah diajar sama Pak Piju ya. Gimana caranya punya pernikahan berhasil. Enggak. Sudah diajar. Harus melakukan banyak. Tindakan-tindakan kasih. Bukan hanya ngomong kasih. Bukan hanya merasa kasih. Harus sungguh-sungguh tindakan. Perbuatan-perbuatan kasih. Kelakuan-kelakuan mengasih. Itu artinya apa contohnya tadi? Bantu membereskan rumah. Bantu bersihin rumah. Bantu cuci piring. Bantu masak. Bantu jaga anak. Bantu ajak main anak. Kalau istri sudah capek nanti harus jaga anak. Bantu hubungan dengan mertua, dengan tetangga-tetangga, supaya semua baik ya. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Terima kasih Pak Jonathan. Kita tutup dalam doa, dan kita akhiri akan hari pertama retreat ini. Ada berapa total? Ada empat session. Ada empat session. Kita akan akhiri, dan setelah itu acaranya bebas, sampai kita beristirahat, sampai kita ketemu besok lagi pada, besok pagi ya, jam 8. Mungkin salah seorang mau berdoa? Mari kita satu dalam doa. Menutup malam ini ya. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukurkan panjakan kehadiratmu Tuhan. Kami sudah diberkati oleh hambamu. Kami akan percaya Bapak, biar lewat firmanmu yang sudah disampaikan oleh hambamu. Kau Allah yang memberkati hambamu. Khususnya buat kami, para generasi-generasimu Bapak, persiapan kami Bapak Yesus untuk Bapak menuai jiwa-jiwa Bapak. Bahkan nanti kami juga Bapak akan menuju ke sana. Persiapan juga kami Bapak, memilih yang terbaik, irsepada dan Engkau. Sebentar kami mau membaringkan diri, Engkau Allah yang menjaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya. Amin.